Pemirsa yang mungkin baru aja nonton bahasa basi kita lagi ngobrolin soal makanan yang berbahaya Atau makanan palsu, kenapa dibilang palsu? Karena dibuat dari bahan-bahan kimia Seperti sekarang lagi parak bereder adalah beras plastik Dan disini ada Ibu Dewi, beliau adalah pedagang nasi uduk dan bubur Yang kebetulan juga menemukan beras plastik di bubur yang dia bikin Dan juga nasi uduk dan bubur Uduk yang dia buat ya Betul Awalnya Ibu Dewi sebenarnya gak mau melaporkan Dan Ibu Dewi juga nganyakan kasusnya bakal heboh seperti ini Sebenarnya tapi yang akhirnya membuat Ibu, aduh gak bisa nih ini harus dilaporin nih Iya, karena kondisinya kan saya bertanggung jawab lah ya Karena kan ini pencernaan Karena kan agar saya kan anak-anak sekolah, guru, mungkin masyarakat sekitarnya Karena ini udah gak sehat kondisinya, gak sehat Kalau kita gak dari mulai hal yang kecil, gimana nanti yang hal yang besar Kan kasihan yang mengkonsumsi seperti itu Nanti kan namanya kita dagang itu kan harus memperhatikan dari segi kesehatan, kualitasnya Kan kita kan mengharapkan barokah kan, dagang itu yang halal atau iba Nah, betul Semua pedagang kayak ibu ya Pasti semua sehat Baik banget dicoba ibu, belum punya anak pasti sudah dinikahi oleh Wendy Baik banget Memang harus seperti itu Kan dagang juga kan jaga kepercayaan ya ibu ya Kalau misalkan ibu tetap menjaga kualitas kan berarti orang juga makin percaya sama ibu Nah, waktu ibu memutuskan untuk melapor Sebenarnya Kerasa berat gak buat ibu? Iya, kerasa beratnya itu kan pada saat saya dibawakan ke pihak berwajib Sebenarnya saya gak mau melaporkan Tapi dari pihak berwajib ini harus dilaporkan Tapi saya klarifikasi juga kepada pihak-pihak lainnya Saya tidak ingin melaporkan penjualnya saya Karena saya tahu Beliau ini yang melangganan saya Kita sudah sangat berhubungan baik Dan sebelumnya tidak seperti ini Dan saya cuma minta Kenapa dengan, ada apa dengan beras saya ini? Kenapa seperti ini? Itu aja Tapi memang Polemiknya semakin luas lah ya Akhirnya diterusuri kalau tidak mau ya Nah, seperti itu Disitulah karena saya oleh Dari tim berwajib itu harus bertanggung jawab Seperti itu Kalau ini gak benar Saya harus ditutup balik Seperti itu kabarnya Disitulah saya mulai ketakutan Tapi ya insya Allah lah Semua ini kan sudah ada jalannya Dan pada akhirnya Dari hasil labnya pun itu jelas Karena berasa itu mengandung tiga unsur bahan berbahaya Dari lab suku Findo kan Terima kasih itu sendiri Ya disitu saya sudah mulai merasa tenang Ya katanya Mengandung bahan unsur plastik Plastik Yang kedua Katanya ada bahan untuk membuat kabel juga Yang terakhir ada bahan pemutih Yang sangat berbahaya Coba masuk semua ke dalam perut kita Kalau semua masuk ke dalam perut kita Efek dalam jangka pendek itu Tadi buang-buang air Karena tubuh kita menolak Tapi efek jangka panjangnya seperti apa sih Pemirsa Sekarang langsung saja saya panggilkan Beliau ada ahlinya Ini dia Dr. Rizal Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Kamu mau dicium Saya disini Nggak dicium Kamu mau dicium Wendy tolong Ya kan gue kenal sama suaminya Kamu punya suami Enggak Ini kan sebagai tuan rumah Ini dokter mau mengandung Plastik juga Nggak apa deh dok Saya bawa dulu deh Ini dok Ini masalah yang Sebenarnya Mungkin ya Kita nggak bisa kongkiri lah Formalin Borax Dan bahan-bahan segala macamnya Udah mulai mewabah di makanan kita Nah sekarang muncul lagi Baru diberas Ya Concernnya Terutama orang-orang yang mengerti Betul tentang masalah ini Sejauh mana sih dok Ya Jadi Kemarin saya sempat berdiskusi Dengan salah satu dokter Lulusan Universitas Hasanuddin Namanya dokter Andi Koemini Takdir Dia seorang dokter penyakit dalam Yang juga concern ke bidang preventif Oke Terutama hal-hal seperti ini Dengan makanan ya Jadi Di artikelnya dia Itu mengatakan Sebenarnya ini Sudah ada 4-5 tahun Yang lalu di Cina Oh udah lama ya Iya ini udah pernah ada di Cina Dan ini Kalau sekedar pada Yang mungkin kita perlu tahu Ini sintetik Antara paling banyak Antara kentang Dengan bahan plastik Atau resin Maksudnya kentang? Jadi kentang Itu dipakai Alat ekstruder Namanya Dihancurkan Dengan plastik Dicampur Akhirnya Diberi bentuk Seperti beras Aduh Oke Malah Untuk Supaya lebih Warnanya lebih Bagus lagi Diberikan pewarna lagi Tadi ibu juga bilang ya Memang hasilnya Ada pemutihnya Di sini Iya dan ini Sangat-sangat miris Sekali ya Karena kita tahu Indonesia makanan pokoknya Adalah nasi Bener Itu kalau nasi Atau beras aja Udah dikasih pemutih Apa kabarnya Ya kan? Iya Ada baju kotor Udah kasih aja beras Tidak bersih Ini caranya ada pemutih Eh tapi kan masalahnya Lama-lama orang ngebeli ini lagi deterjen Nah makanya masalahnya pemutih aja Kita pakai buat kepakaian itu Warnanya bisa pudar Apalagi kalau kita terang ke dalam Apalagi masuk ke dalam saluran pencerman Jangka pendek Buang-buang air Bener Kalau kita ngomongin jangka panjang itu Durasinya berapa lama sih dok? Jadi sebenarnya gini Jangka pendek yang biasa datang ya WNB Jadi Muntah atau diari itu sebenarnya penolakan dari tubuh Oke Yang berbahaya sebenarnya kalau tubuh tidak menolak itu Artinya tubuh berkompensasi Tanpa mengeluarkan itu gitu Jadi dia akan tetap masuk dalam pencernaan Dan yang bahaya sebenarnya gini Bahan plastik Itu mengandung Ada yang namanya DEHP Nama itu D-ethylhexylpalat Itu yang biasa digunakan untuk Bahan kabel listrik Tadi ibu juga bilang Bahan pelapis lantai Oke baik Dan ini efek jangka panjangnya Bersifat sebagai karsinogenik Atau bahan penyebab cancer Terutama cancer usus atau lambung Dan semakin ke dalam lagi Akan masuk ke saluran darah Dan bisa merusak hati dan ginjal Dokter-dokter ganteng-ganteng kerjanya nakutin ya dok Dia akan nakutin Ini mata yang terjadi Itu itu maksudnya berarti kalau aku tanya Berapa lama kalau kita mengkonsumsi Makanan yang berbahaya Mengandung itu semua Berapa lama biasa dispensasi badan kita Atau tiap orang berbeda Oke jadi tergantung berapa banyak ya kita konsumsi ya Hariannya berapa banyak Karena sebenarnya Di China itu sendiri ada riset mengatakan bahwa Tiga mangkuk beras plastik atau beras sintetis ini dimakan Itu sama halnya kita makan satu kantong plastik utuh Allah abang Nah biasanya durasinya Masing-masing orang beda ya Biasa ada yang tahunan Ada yang dua tahun Tiga tahun dan lima tahun Oke baik Yaudah Nanti kita bakal bahas lagi pemirsa Lagi-lagi bukan bermaksud Untuk menakut-nakuti Tapi kita ingin semua waspada disini Betul sekali Dan karena ternyata Tidak hanya beras saja yang berbahaya Yang mengandung plastik Tapi juga ada makanan-makanan lain yang berbahaya Apa aja Kita saksikan tayangannya Kita biasanya akan memakan berbagai makanan Yang berbau sedap dan lezat Tanpa peduli Apakah makanan tersebut berbahaya bagi kita atau tidak Inilah beberapa makanan yang ternyata berbahaya bagi tubuhnya Pemirsa suka membeli makanan-makanan yang dijual di sekitaran rumah Seperti gorengan Kalau musim hujan memang sangat nikmat untuk menyatap gorengan Daripada repot-repot memasak sendiri Lebih baik membeli Walhasil gorengan yang Anda inginkan pun segera Anda dapatkan Sejumlah pedagang gorengan menggunakan campuran plastik saat menggoreng Untuk membuat makanan tetap renyah dan gurih Serta tidak cepat melempem Padahal penggunaan campuran plastik berbahaya bagi kesehatan Namun apa jadinya jika minyak goreng untuk menggoreng makanan tersebut Tak hanya dicampur plastik Tapi adalah minyak goreng oplosan atau curah berbahan oli Sepintas dari penampilan antara minyak goreng curah oli bekas dengan minyak goreng curah yang asli Hampir tidak bisa dibedakan Dari sisi warna, aroma dan tingkat kejernihannya sulit dibedakan Makanan yang Anda konsumsi akan semakin berbahaya Karena terbuat dari bahan yang berbahaya Belum lagi sebelum fenomena beras plastik menghebohkan masyarakat Sempat beredar beras berpembutih Karena konsumen lebih tertarik dan tergiur dengan tampilan beras yang putih dan bersih Serta harga yang tidak terlalu mahal membuat beras berpembutih sempat beredar di pasaran Padahal beras tersebut mengandung zat pembutih yang berbahaya bagi tubuh kita Jadi pemirsa berhati-hatilah dalam memilih makanan ya Sub indo by broth3rmax